Intro Oke, teman-teman semua yang berbahagia Selamat pagi, Namo Buddhaya Hari ini dengan bangga Yayasan Pendidikan Dharma Widya Mengadakan podcast episode pertama Episode perdana yang ditayangkan ke seluruh penjuru alam semesta Takkan 31 alam kehidupan menyaksikan Kita mengambil tema podcast Yaitu potongan kisah edukatif dan inspiratif Hari ini yang luar biasa Sudah bersama berhadapan dengan saya Ada sosok Romo Arvan Lau Namo Buddhaya Romo? Namo Buddhaya Gimana kabar Romo? Ya, baik-baik Sehat Semangat terus Kayaknya akhir-akhir ini sibuk terus nih Sibuk untuk kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan Isi waktu aja lah Isi waktu ya Jadi Romo Arvan itu Atau Komo Arvan Kalau saya perhatikan mesosnya gak pernah sepi dong Instagram online terus Statusnya update terus Whatsapp juga sama Facebook juga sama Tapi rata-rata Kegiatannya yang di-share temanya sama Iya kan? Donasi Bedah rumah Berbagi dan sebagainya Nah, yang uniknya nih kok Ada uniknya ya Yang saya mau obrolin sama koko nih Kalau saya lihat CV ko Arvan CV? Iya, CV atau Curriculum Vitae Atau Liwayat Hidup Oh iya Ini ibarat orang yang Apa ya Yang biasanya di AC Oh iya Kemudian sekarang jadi orang lapangan Iya Bener ya? Karena kalau saya lihat sekilas Koko pernah jadi kepala keuangan dan audit di bank swasta Iya kan? Kemudian di beberapa kantor lagi kok ya Jadi sifatnya memang dibalik layar nih Di meja gitu kan Berseberangan Dan keuangan gitu loh Yang tentu gak mungkin ngitung di lapangan Iya, diem Iya kan? Ngitung pasti kan di kantor dan AC gitu ya Bener ya Kemudian apa namanya Sekarang kegiatan koko nih Kayaknya agak-agak berbalik nih Kira-kira bisa diceritain gak tuh kok? Kenapa bisa sampai terbalik begitu kok? Terus 80 derajat Iya dari yang AC ya kan DASI ya kan Namanya bank Kemudian sekarang harus naik motor Panas-panasan Bagi-bagi makanan dan apapun itulah kok Gimana tuh kok? Ya inilah hidup disebut Setiap orang yang punya Punya apa ya? Perjalanan Punya perjalanan Proses Seperti orang yang baru lahir Dia proses Kecil Dewasa Tua Menua Ya udah hanya maaf meninggal Betul Begitupun kehidupan Dengan ekonomi Ada orang yang sukses Karena lupa diri Jadi berubah Betul Tapi kalau kita ambil Makna dari segala macam Perjalanan hidup saya Itu kan dulu pernah Kerja di ruangan AC Ya maaf ya Mungkin saya dulu yang orangnya Sudah sukses duluan Wah Sudah duluan sukses Sudah ngerasain kenikmatan duniawi Gitu kok ya 20 tahun yang lalu lah Sudah jadi Sudah lama banget ya? Sudah kepala operasional bank Sebagai merangkap wakil pimpinan Wah mantap Ya gajinya juga lumayan Lumayan saat itu ya Pasti Ya kerjanya enak lah Di ruangan AC gimana sih Iya betul Ada supir Yang terjemput Oh Sampai segitu fasilitasnya Iya Udah enak ya Luar biasa ya Aduh mudah-mudahan saya segera seperti itu Aduh Aduh Jadi semua kan Menandakan bahwa kita Satu saat itu Kepintaran Kesuksesan itu Hanya sebentar Kita sebenarnya Dibutuhkan yang namanya Proses kesadaran Betul Kalau di kita ini Kita punya dama Dama ini harus dipegang Selama kita bisa Memegang dama Dalam jabatan Apapun Ya kan hidup lebih tenang dan bahagia Betul setuju Kalau dia pegang dama Betul betul Tapi kalau dia cuma sukses semata Merasa gua kuliah Udah S1 S2 S3 S doger Iya Dan segala macem Merasa wah Pendapat pekerjaan Pake ini Tapi dia gak ada dana namanya Percuma Cuma hidup sukses Sukses dong Tapi gak ada kebahagiaan di batin Jadi peer sukses duniawi Begitu gua ya Sukses duniawi Tapi gak ada penyelaman Ke arah spiritualitasnya Gak akan bisa menikmati hidup Dengan senyaman-nyaman Ya betul Betul Itu pernah saya rasakan Pernah saya rasakan itu Oke Lalu di perjalanan waktu Kan terjadi perubahan hidup Akibat yang Ya masa lalu yang kurang baik Iya Oke Hitam lah saya dunia hitam Wah Gelap ya Gelap jasa Kalau bahasa detik gelap jasa Jadi Kalau ibaratnya Koko tadi bilang Udah pernah ngerasain sukses duluan Udah Bundel juga udah duluan Udah Oke Ini hampir beriringan Jadi soal sukses bandel Iya Oke Lalu dulu ya sering bacanya Baca Maaf ya Kalau yang dunia gelap Bacanya baca kode-kode nomor Angka-angka yang keluar itu ya Iya Coba peruntungan ya Lalu setelah Ada timbulnya kesalahan Beda bukunya Bukunya sekarang Buku pajama Iya Ada apa-apa ada Ada apa-apa ada Ada apa-apa ada Ya itu kan Ada perubahan Ada perubahan Nah Sejak Terjadinya Perubahan hidup Merenungi Memahami Meditasi Mendengarkan cerama-cerama Siapapun Orang motivator Mulai menambah Tersentuh dengan seorang ustadz Yang udah alam harkum Ustad Jeffrey Oh Ustad Jeffrey Oke Cukup ikonik Itu yang dari Gak bener Dia aja bisa menjadi seorang yang Luar biasa Betul Dan beliau meninggal umur 40an Kalau gak salah Jadi punya masa lalu yang terlam Tapi Dia bisa dibuktikan Dia sering damahnya enak Ngobrolannya enak Bisa diterima dengan masyarakatnya enak Gaya penyampaian Gaya penyampaian Gaya penyampaian Gak sedih-sedih Sesalahan Terhana Tapi enak Begitupun dengan yang mulia batu utama Wah iya Itu luar biasa Maaf ya pada saat Kalau saya dengerin cerama Beliau pernah bahas-bahasa Bali Betul Gak ada sedikit pun Iya betul Yang dia bahas adalah kehidupan sehari-hari Bagaimana menjadi orang lebih baik Lebih baik Bermakna Bermanfaat Membahagiaan diri sendiri Dan orang lain Itu luar biasa Tujuannya adalah penyampaian untuk penerapan Penyampaian untuk penerapan Jadi biar yang audiensnya juga paham Iya Jadi lebih bisa dijangkau oleh semua Selan-selangan Ini yang menandangkan bahwa kita Oh belajar itu Ternyata bisa dari semuanya Betul Setuju Setuju Perjalanan hidup dari Wakil pimpinan kerja di ruang AC Berhenti Kesalahan diri Melanggar silat Keberapa Jadinya mencuri Banyak lah pokoknya ya Melanggar silat Yang kedua dulu Silat kelima Iya Sudah pokoknya Silat kedua di langkah Berhenti Rebang Ya Merasakan hidup Kemudian dapat kerjaan lagi Melanggar lagi silat kelima Pecat lagi Oke Itu sebenarnya saling Terus berusaha Punya buka Usaha restoran Cafe ya Dulu kok kok pernah punya cafe ya Masak juga Itu berapa tahun tuh waktu itu Cafe ya Cafe pertama di Sanyiang Itu pernah beberapa kali mampir Di Sanyiang Cafe Happy namanya Cafe Happy di Sanyiang itu tahun 2014 14-an ya Itu kurang lebih 2 tahun ya Oh bertahan 2 tahun di sana Iya Dan itu suatu waktu Di situ ada cerita yang bagus Gimana? Di KPMB Gimana gimana? Ada seorang anak muda Pertama ada 2 sih Cuma satu dulu yang saya ceritain Seorang anak muda masih sekolah Saya ingat itu Dia masih sekolah Kemudian saya waktu itu menjawab Sebagai ketua Majelis Banten Oke Majelis Banten Saya tuang Oke Baik Baik Saya merangkap tuang masak juga Tugang masak juga Pengusaha Tugang masak Masih goreng Dan pandita saat itu Iya Saya juga semuanya Saya berusaha Baik Baik Anak muda masih mau Masih sekolah lah SMA Mau lulus Tapi dia udah punya niat baik Iya Saya punya niat baik Datang-datang ke saya Pengen jadi pencerahan Dama duta lah Dama duta Serius Ini saya bilang Apa bisa seorang anak SMA? Iya Kok sombong kayak gitu ya? Kok udah punya niat? Ya niat sih baik Saya bilang Saya gak pernah nolak Orang niat baik kok Betul Saya beri izin Saya bicara dulu dengan atasan saya Ini soalnya masih sekolah ini Kan kita juga gak enak Terlalu kata umat Iya Tapi sering berjalan Ya saya coba aja Saya bicara dari atasan Coba aja lah Romo Romo Kayaknya sih Trial dulu ya? Iya Mudah-mudahan sih dia berjalan dengan sesuai wantur lah Yang baik-baik semua Ya saya berlalu kata atasan Ya saya kasih kesempatan untuk beliau Oke ya Oke 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 ternyata sekarang jadi Sebagai moderator kaya Ya ini loh beliau Itu perjalanan Betul Nah lucunya disini Jadi yang saya ingat Betul juga memang Sosok Romo Arfan atau Pa Arfan ini Di berbagai wawancara kok Iya 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 Selalu tidak berubah Saya konsisten untuk menjawab Ketika ada yang pertanyaan Gimana awal mula saya terjun ke Damanuta Iya 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 Gimana sih bisa jadi Romo Pandita gitu kan Saya ingat juga Yang selalu saya ingat sosoknya ya Romo Arfan Terlepas dari ya Pasti orang di luar ada suka dan ada suka Ya itu udah biasa lah Ya itu udah biasa kondisi kehidupan Tapi selalu yang saya ingat ya Kalau gak ada ko Arfan saat itu Ya mungkin saya gak seperti saat ini sekarang Ya itu kan kamu baiknya Karena ko Arfan yang buka jalan Yang memperkenalkan saya Dan saya ingat betul Koko juga yang bisa dikatakan mengorbitkan Jadi Dulu itu saya bisa jadi ban serepnya ko Arfan Oh iya 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 Ko Arfan gak sempet ngisi Akhirnya kontak saya Wah saya 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 ambil Akhirnya jadi ban serep ban serep ban serep ban serep Ya terus sampai sekarang akhirnya Kebajikannya udah udah mulai Iya Jadi ada jodoh kita ko Jadi ya mungkin saya punya buah Iya kan Dan ko-ko punya ladangnya saat itu Jadi ketemu pas Ya luar biasa Pas ya Oke jadi Dari Dari yang tadi Tidak terlepas dari yang tadi Ya itu kan mulai Ada rasa berbagi juga pada seseorang Iya kok Mau menjalankan hidup dengan lebih baik Ya saya berikan sempat ban Hmm Kenapa saya bisa seperti itu ya Kenapa Kenapa coba Padahal Tanya mengapa Padahal bocah sekolahan Iya Tanya-tanya Karena saya berpikir Orang itu pasti ada baiknya Ada berubahnya Ada berubahnya Dan orang itu punya Punya titik kebaikan Betul-betul Jika kita ada orang yang mau Mengembangkan Hmm Seperti pohon ini Pohon kalau Ada yang nyiramin Nyiramin Dia akan tumbuh besar Hmm Dia bisa berkembang Betul Kembangnya atau bisa berbuah ya Kembangnya bisa dinikmati oleh orang lain yang melihatnya Oke oke Atau buahnya bisa dinikmati oleh yang lain Hmm Ini kan bermanfaat Kalau seseorang mau mengembangkan Memberikan Menasih hati Motivasi Dia akan tumbuh subur Tapi kalau kita tidak memberikan inti Saya tutup jalan Iya Pia Ah ini nanti lagi Orang kan juga frustasi Betul-betul Karena kita aja gak mau Berbagi Jadi gak tumbuh Masalah dia tumbuh jadi apa Buahnya bagaimana Ya saya suruh senang Walaupun saya mungkin Oh iya udah senang gak nih Karena gak masalah Apa yang penting kita udah berikan jalan yang terbaik Betul-betul Kenapa saya begitu ya Karena suatu saat ada cerita flashback Suatu saat saya ini Apa namanya ya Jatuh ya Jatuh sejatuh-jatuhnya lah Jadi kalau orang jatuh ketimpa tangga Ini ketimpa batu kali Ketimpa batu kali Mentriat Jadi udah bener-bener apes begitu ya Udah bener-bener apes kuangga Oke Pada saat itu Saya udah gak tau hidup bagaimana Banyak sisi hak Hal ya Hal yang membuat saya malu Oke Kutau malu sama istri Mama Mama Papa Mertua Saudara kandung Ipar Pokoknya semua malu lah Kenapa? Ada apa itu? Ya kan banyak Ya yang udah di Kayak orang udah diberikan nasehat Diberi pertolongan Diberikan jalan kesadaran Dan segala macem lah Agar kisah ini berubah Baik-baik Kesehatan dulu kan gila judi Oh Oke Judi itu dari kelas kecil sampai kelas atas Oh jadi Saya gak main main Player juga kok ya? Oh, mempelai bandar juga Bandar juga Oke Jadi dari kelas bawah nih Dari kelas yang Kalo main istri lama Kalo ada kematian Ya maaf ya Ikut-ikut Ikut main main capsa Begala macem lah Kemudian di kelas Menengah bisa main judi bola Ya M.U, Arsenal, Chelsea Baik Itu walaupun menengah Biasa rumah bisa main Udah pokoknya Udah pokoknya Pagin tuh saya jalanin terus Kalah bisa tipe saya banting Hehehe Banyak frustasi Kalah cuma jual Iya Udah pokoknya Kerja Di bank Hebatnya bisa main kasino ini kelas atas yang datengnya, saya bawa motor pulang jalan laki karena disarah disana gak? kalah, kalau ada yang bawa mobil sedan mercy pulang jalan laki tapi besok abok lagi cuma dikasih masuk, tetap orang gak sadar-sadar judi begitu kok, karakteristiknya ya karena judi habis kan ditolongin semua keluarga terlibat miras, alkohol dia terlibat miras alkohol dunia malam lah ya musim jedak geduk ya maaf ya, udah tau lah dunia malam yang gak ada dimana tuh Gajah Manda Plaza, di Klodok Bapak Sabi udah malam pokoknya udah duluan nyemplung lah jadi kalau bicara tentang, maaf ya dunia hitam, udah hafal gitu saya udah tau jadi orang mau gigit, habis udah tau persis jadi istilah kalau kata orang anak-anak sekarang kok kalau lu baru nyebur, gue udah kering iya istilahnya kalau lu baru jadi guler, gue udah 7 kali kan di kulit iya dia baru nyebur, basah ya kan itu udah kering gitu kan istilahnya pada saat jatuh prustasi, udah putus asa ada seseorang yang menyelamatkan saya oke jadi dia memberikan satu kalimat yang orang dibilang kayak kesetrum gitu loh oh langsung ngenak iya langsung kaget untung gak ngenakan apa, kesetrum enggak, untung saya gak kesetrum waktu itu oke apa yang disampaikan kali ini cuma begini doang, dia bilang anda kan masih muda karena waktu itu saya nangis ya, perusahaan saya gak mau apa-apa paham ya, waktu itu saya penghuluh diri sampai segitunya, karena saya udah malu karena udah frustasi kalau bisa, sampai kulit muka saya kalau bisa, karena bener-bener gelap lah, udah gelap orang yang udah sukses ada asis tiba-tiba sampe banyak hutang kan malu sampe saudara udah capek hati gengsi di buahnya 1 kali ditolong 2 kali, 3 kali, 4 kali, 4 kali 5 kali, 6 kali, enak mutang iya, iya udah malu lah dan di saat itu ada seseorang yang nyamperin saya berkata anda ini kan masih muda harusnya anda lihat orang-orang yang ada di sana yang mana maksudnya orang-orang yang sedang berjuang dalam hidup pada saat itu dilihat subuh-subuh ada seorang kakek-kakek bapak-bapak mangkulin mangkulin sayur-sayur iya, tulipasar di pasar lihat mereka dapet uang berapa sepuluh ribu, dua puluh ribu upah buat ngeganti ngangkut gituannya mereka aja yang udah tua masih mau semangat sama hidup masih mau ngangkatin barang-barang itu tujuannya apa sih mereka dapetin uang buat makan sehari-hari biar dia hidupnya tenang iya anda kan masih muda masih bisa seperti itu masih banyak waktu begitu iya, jangan berpikir anda mau ngurusin hidup seperti kita keceplung ini misalkan anda jalan maju terlalu tapi itu salah anda akan keceplung keceplungnya itu kalau anda lahir di alam neraka anak agama ini berengkelah agama Islam itu dalam neraka anak aga itu gak dengan bahagia jadi dapat nasihat dari satu orang itu iya, tapi kalau anda bisa mundur memperbaiki diri anda mau ke samping kiri anda mau ke samping kanan anda mau kemana anda mau pulang lagi anda orang hebat wah oke oke apalagi anda bisa hidup dengan gaya anda sendiri sekarang memahami semuanya anda sesuai keringat anda sendiri dan gak macam-macam lagi lalu anda bisa berikan pencerahan pada yang lain-lain yang membantu dalam perusahaan anda baru luar biasa dan itu yang sekarang kok jadi ini menarik ya kok karena tadi saya sebelum ngobrol saya sempat scroll Facebook benar benar Facebook Arvan Lau saya lihat ada satu postingan tentang Koko berbagi kisah pesan istri benar ya jadi istilahnya kalau gak salah ya kok ya disitu Koko cerita istri ngomong sampai fun kita sampai jual rumah semuanya habis tapi gue gak nyesel katanya yang penting sekarang jadi orang benar kurang lebih begitu percakapannya ya jadi pesan istri yang setia mendampingi usia pernikahan berapa tahun? sekarang sudah dari tahun 2001 20 tahun ya? bentar lagi kawin perak kok disebut jigo ya? 25 ya kan bolehlah nanti undang-undang saya buat MCD kawin peraknya ya cerita tentang itu yang status itu sebenarnya saya juga status itu tangis ya karena banyak menenung sendiri ya apalagi banyak orang yang sekarang ribut di keluarga dan suami istri kadang-kadang mereka jadi bencerai berapa banyak yang WA saya yang message saya di inbox di facebook masalah keluarga? sedang rata-rata keluarga suaminya beginilah istrinya begitulah inilah saya bilang kalau saya diri saya harusnya dia baca maaf ya lu baru masalahnya kecil saya bilang iya tapi udah langsung mau nyerah iya mana mau becerai terus maaf ya sekarang anak kalau udah becerai dia gak siar di mensos kalau dari pacaran pelok-pelokan happy dan gambarnya lop cuk 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 coba lu pada saat dia lagi becerai lagi ribut anda kan maunya dilihat orang balik terus ya biasanya tiba-tiba paling fotonya ilang fotonya ilang atau berduanya ilang ya maaf kalau saya saya belak-belakan apa adanya saya bilang istri saya baca mau tanya yang benar adanya kok suatu saat malam saya nyesel minta ampun saat itu saya minta maaf sama istri bener-bener minta maaf tuh itu udah kontrak di perumahan benua oh oke eh benua bugel bugel jadi saat itu statusnya rumah udah kontrak berarti udah dijual saya mesti nganggung saya dicari orang saya dikunciin sama dia setiap dia bekerja saya dikunciin karena dia saking sayang sama saya oh gitu habis saya dikunciin dikontrakan sama dia sama istri saya sama istri saya supaya saya jangan kabun kalau keluar saya dicariin orang maaf ya orang-orang yang apa ya istilah yang mau nagi utang lah debt collector sempat dikejar habis ini 10 bank saya pakai 10 bank 10 kreditnya 1 bank itu masterpisa masterpisa rata-rata limitnya 5 juta nominalnya kira-kira berapa saat itu kok yang sampai di uber debt collector begitu itu totalnya semua saya dicari hampir 200 juta 200 juta 10 bank saya pakai tahun kapan itu itu waktu 25 tahun kali yang lalu aduh mungkin 15 berapa lah uangnya besar sekali besar sekali nominalnya besar sekali zaman dulu iya 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 jadi satu saat saya sampai dikunciin dikunciin setiap pria bekerja saya dikunciin saya mau kemana-mana saat kujiin itu lah saya pencerahannya banyak sekali piya saya dikunciin diem merenung dulu punya handphone jadul merek china saya lupa merek apa tuh handphonenya itu kalau handphonenya lama banget apa namanya tuh muter-muter pendingnya lama tapi saya berusaha sabar loh karena ngisi waktu bengong sedih nangis terus ada seorang bante yang luar biasa baik sampai sekarang oke gak kenal gak apa dia selalu memberikan saya seperti motivasi hidup seperti saya menghidupkan diri saya tentang dharma itu apa iya mulai dari dharma baca parita bagaimana apa arti pati dana dan sebagainya sampai meditasi itu yang bagaimana dan itu saya anggap jodoh karma saya dengan beliau oh oke jadi kayak tadi yang saya bilang saya merasa ada jalannya sama Koko dan Koko ternyata jauh sebelum itu gak ada jalan dengan bante tersebut saya bilang kalau saya ke Medan pasti mau ketemu beliau pasti ketemu beliau dulu pasti ketemu beliau dulu tapi udah ketemu sekarang pasti langsung sungkem ke sana dulu ya saya sujud itu yang menghidupkan saya menjadi saya dekat dengan kesadaran betul jadi memang kok setiap orang itu kalau kita perhatikan ya ada satu titik balik yang biasanya ada ya satu perantara kok orang yang kadang-kadang kita gak kenal ya kan sebelumnya kan kita gak kenal ya kan saat itu ya kan kita gak kenal nah jadi ya ketika jodoh karma sudah berbicara sudah sulit juga ya istilahnya mau kita kabur pun ketemu juga bener iya kan tapi malamnya tuh saya nanis kok hidup begini ya saya gak lakukan kerjaan udah malu itu sambil di kunci tuh sambil di rumah iya kan malam pulang tuh dia jam 8 jam 10 saya gak bisa tidur sampai jam 2 pagi jam 3 saya gak bisa tidur istri saya nanya kenapa dia bilang gitu saya malu segala macem nih oh emang apa kan udah jujur semuanya iya sih cuma saya tanya adepin itu bagaimana ya saya bilang berat terasanya berat banget itulah keluar oh yang pokok share di facebook itu kan dia bilang ya orang-orang tersentuh sih apaan gue sih jadi bini jadi istri gue terima apa yang gue pilih di situ gue juga pengennya kayak dapet suami yang baik dia bilang iya tapi gue ngeliat lu kasihan lah tapi gue sih gak pernah nyesel lebih dengan apa yang udah gue lakukan untuk jual rumah apa jual segala macem itu kan sebenernya buat lu hidup biar bangkit lagi pangan masalah harta nanti bisa kita cari sama-sama terus masalah masalah apa namanya gue bisa terima lu gue gak mau carain lu ya gue juga sebenernya bisa carain lu deh gue bisa cari yang lain seperti seperti apapun tapi gue gak tau maaf ya brengseknya kayak apa lagi lebih baik lu yang sekarang yang udah gue tau semuanya keburukannya dan lu berjanji mau berubah mau jadi bener udahlah lu terima gue tetep terima lu gak perlu sedih gak perlu nangis gue tetep terima dari samping lu orang lain pada bencil lu mencerlah lu siapapun itu gue ada di samping lu luar biasa ya dan itu yang buat saya kenapa kok saya punya hubungan karamanya gue bagus bagus sama istri ini mudah-mudahan CVV nih CVV CVV nanti nonton coba tanya dia saya nangis dia tau saya gak bisa tidur luar itu saya sedih iya itu luar biasa memang bebannya saat itu berat sekali kok ya berat sekali kalau anda belum merasakan ngomongnya doang tapi kalau saya udah ngerasain jadi kalau ngomong cerah tentang itu saya nangis seperti itu udah mulai nangis kenapa itu masalah lu yang berat betul betul tapi gak beratnya saya cengeng ternyata saya masih ada jalan kebaikan betul jalan bagaimana menjadi manusia yang lebih berbanfaat menjadi orang bisa bahagian istri menjadi orang yang harus sesuai damah yang kalau bisa kalau bisa membahagiakan semua makhluk bukan cuma maaf ya bukan cuma teori damah setinggi lah kita prakteknya gak ada berjumpa setuju saya menyompokkan diri saya tidak karena saya punya tersenduh dari kalimat istri saya dari seorang bapak tua tadi ternyata hidup itu kalau kita mau bangkit dari kesadaran iya akan jauh lebih berguna daripada yang lain betul pasti cuma kebangkitannya itu kadang-kadang tunggu titik balik iya mau jodoh karamannya itu kalau betul seperti kita orang mantiknya itu seperti kita orang seorang bayi kadang-kadang suruh makan apapun ini rasi goreng gak mau ini gak mau itu gak mau karena memang dia belum ada kemauan dia kayak Romo Harpan itu udah dinasihatin sekali dua kali tiga kali belum berdua pun juga karena dia gak ada kesadaran tapi pada saat dia udah berubah jadi semua udah istilahnya itu berubah dengan sendirinya jadi istilahnya bukan gak ada jalan gak ada bukan gak ada jalan tapi kadang-kadang gak ada kemauan gak ada kemauan untuk bersih keras bagaimana apa namanya kalau dimulai dengan kendungan hidup kalau kendungan hidup untuk keluar tak kayak wah dia langsung kebakar lah jadi langsung berarti berdasarkan pengalaman masa lalu masa lalu ini lah yang tentu menjadi salah satu motivasi besar apa yang kau lakukan bener pangeran sidarta harus mencapai kebudayaan merenuh gak kehidupannya lalu seperti apa itu dari peruntungan masa lalu masa lalu oh dulu saya begini 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 harus ambil yang balik yang baik jadilah pangeran sidarta sampai beliau lahir gak nangis langsung jalan 7 langkah kita lahir masih nangis betul tapi maaf ya kadang-kadang kita udah gede sombong hahaha ya seperti saya dulu iya 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 sombong naik mobil sedang mewah iya 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 padahal tinggi cedar sorry gitu ya iya iya saat itu sorry kelasnya medis minimal oh dulu dulu tapi sekarang waduh ya apalagi sekarang kita lihat eee apa ya orang-orang yang maaf pengurangan yang kurang beruntung di masa pandemi tahun 2020 di bulan Maret nih kejadian tentang berbagi hmm orang-orang teman-teman pada susah saya juga termasuk bangkrut di dalam usaha ini bangkrut lagi tapi saya udah kuat karena saya udah alamin jatuh jatuh udah sekali-kali udah berlain-kali cuma sekali dua kali udah saya bilang udah pasti proses lah saya bilang udah tapi lihat saudara ini ada yang dipecat karena perusahaannya udah gak jalan-jalan kasih udah gak sama bayar kasihan gak kasihan lah mana punya anak ya kalau saya maaf sampai sekarang gak punya anak cuma istri sama saya aja bebas mau makan sehari ya maaf nasi sama telur juga udah indah aja masih lebih beruntung masih lebih beruntung selalu ada hikmahnya oke pada saat itu melihat sekelompok sekelompok ibu-ibu saya lihat di medsos oke dia segera ibu-ibu ini kok rajin ya saya bilang ibu-ibu ini kok rajin amat ya udah tua-tua loh saya bilang maaf waktu itu dari budayana saya lihat ih rajin ya bagi-bagiin siap sore saya lihat ibu-ibu aja rajin loh mau berbagi masa gue emosi muda yang istilahnya cowok lah ini diem aja ibu-ibu di rumah cuma tungguin kapan berubah gak mau berubah terjadi datang sampai jualan online juga dikit-dikit saja udah lah betul-betul di rumah ada beras kalau malam itu ada 10 kg apa dulu kan saya tukang masak iya stoknya masih ada iya gue buat stoknya kan ada apa tuh pampuannya ahliannya ada masaknya masih ini saya tuh tukang masak maaf ya sorry masak nasi goreng kecil iya sorry ya saya bilang terus saya bisa masak nasi goreng kecil akhirnya ah udah masak lagi tadi saya masak pentingan saya masak saya bikin nasi goreng buat apa bagi-bagi bagi-bagi ternyata begitu hari pertama pinggiran jalan wih banyak ya banyak apa banyak yang kesusahan oh baru kita bisa lihat saat itu ya set los itu langsung baru itu terjun masuknya terjun ke tempat-tempat yang pinggiran jalan orang-orang yang butuhkan yang pakaian coba nyapi gendok anak anaknya ngelupu di gendok disini aduh wah kasih maaf nih bukuannya solo kasih 2 bungkus 3 bungkus kasih bahwa waktu itu sehari 20 bungkus bagiin bagiin pada saat saya mau share itu berbagi ya teman-teman ada dukung oh ada support juga langsung eh iya rokok saya dana duit saya dana ini oh saya terima kolektif oke semakin lama semakin banyak yang berdana dan sampai hari ini sudah 20 bulan berbiasa ya berarti sudah hampir 2 tahun ya 2 tahun ya mudah-mudahan sih bisa seribu hari iya 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 mudah-mudahan mudah-mudahan ya kenapa saya seribu hari contoh daripada Dekuani bertangan seribu oh motivasinya ke situ disitu mau jadi ya ngedekuani bertangan seri-seri ibu tangannya bisa membantu semua bisa membantu semua kalau bisa kalau saya ada dukungan karma baik ada niat ada ada inian baik semoga para dewa daya ini mendengar niat sebaik saya jadi ada ibu yang lumpuh maaf ya ada bapak-bapak yang maaf ini ma apa namanya ini ya penyakit kulit dia oke apa semuanya maaf oke itu dia pembunuh di jauhin dengan yang lain karena fisiknya fisiknya ketakut nular geli dan lihatnya di umap ya kalau ngelutus amisnya kemarin lagi ibu saya melihatnya tadinya geli saya juga sama cuman lihat-lihat eh kita kan manusia gua kelihatan bagus kan cuma luarnya doang yang khusus gua wangi sorry ya emang kalau dibuka dikit ini darah kita wangi ada vakumnya cium jauh boh amis betul sama apalagi jerawat yang udah kelihatan jelas ini tei kuping segala macem kotor dia cuma lalu itu yaudahlah sang buda aja mau membantu orang yang sakit kusta bener ya ada kan kenapa saya sebagai seorang motivator dhamma pencerama melihat begini aja saya kabur kalau perlu dia maksudnya iya yang lain bagi saya gak bagi akhirnya berkenalan oh sampai sekarang tapi belum lama kokoh siar fotonya juga iya itu ketemu setelah 15 bulan berjalan baru ketemu kalau jodoh karol mau gak kemana gak kemana sampai akar ke rumah sampai rumahnya pas-pasan sampai ada anaknya sakit begitu juga mulai tumbuh masih ada cewek satu keluarga sampai ada umat yang baik hati sampai mau memberikan bantuan buat si anak support buat anaknya penting kita tujuannya baik bener ya jalan terus iya iya betul dan tanpa pandang dulu sorry ya tanpa pandang dulu karena bagi saya sekarang pribadi lalu root pop lalu dulu saya banyak memikir buddhs marian miskin sorry ya umat saya marian miskin dulu kalau dulu kalau sekarang pokoknya yang terlihat pokoknya yang terlihat di depan mata saya yang benar-benar butuh itulah yang jadi ladang kebaikan kita ada seorang ibu mau berdana ke seorang bante dia jalan di tengah jalan ada orang yang butuh makan ibu bawa satu bungkus bungkus nasi sama ya perlengkapan lainnya lah sama menu-menu di sini butuh makan bener-bener butuh makan dia merengek ibu boleh gak bagi makanan dia sampai dia udah sakit perut ibunya bilang oh maaf ya aneh kali ya saya mau berdana kesana hmm ini malah terabaikan terabaikan yang ada di depan mata terabaikan pada saat ibu ini mau kesini masih jauh di tengahnya kita tabrak oh kecelakaan tabrakannya selesai hari itu selesai kalau dia baru buat baik di sini satu minimal ada kebaikan terakhir dia sebelum dia tutup usia ya itu yang terlintas pikiran saya kenapa kalau ada depan mata saya langsung langsung beli-beli jadi tidak menunda tidak menunggu momentum tapi kan semuanya tujuannya baik ada mau berdana kemana pun ya silahkan esensi dana itu kan melepas sebetulnya iya kita mau melepas melepas sampai siapa aja bukan sekedar sekedar untuk mengapa saya dana sama ini biar dapat ini oh enggak jadi pada saat ini di depan mata kita bantu bantu jadi kalau saya pernah dengar konsep kok dana itu bukan sekedar soal ladang bukan tapi benih yang diberang juga harus bagus kalau saya kesitu sekarang tapi banyak orang persepsinya beda ya tak surah sih ya itu itu saya udah gak mau lah pandangan masing-masing tapi bagi saya pribadi apa yang di depan mata saya bantu saya bantu sekarang ya karena istilahnya kan ladang sesubur apapun kalau benih kitanya gak bagus yang gak tumbuh juga gak percuma karena untuk benih kita benih itulah niat awal niat awal ya itu sama baik sama baik kita ya kan ya koko tadi bilang berfikir ya kalau ini saya udah harus tutup usia oh iya kalau saya bisa ada kebaikan terakhir gitu kan itu kan benih benihnya benihnya gitu kan benih sekali kalau benih unggulan kalau saya meyakini pribadi benih unggulan kan walaupun tanahnya gak subur-subur banget oh iya jadi tumbuh bersama pasti karena benihnya unggul benihnya bagus benihnya bagus iya kan karena kan intinya disitu sebetulnya iya itu yang harus bisa dibuka apa ya hal ini semoga membuka lah mudah-mudahan semoga tapi semua kan punya persepsi dan itu silahkan berjalan masing-masing saya silahkan intinya ya tetap berjalan di track kebaikan ya dengan versi masing-masing bener ya pak ya jadi karena kan kalau buat-buat baik itu harus happy happy jadi kalau harus memaksakan konsepnya oh gak bisa misalkan gak happy juga bercuma bercuma iya dong nah kalau kita punya pandangan lain dan buat kita happy ya silahkan-silahkan aja monggo esensi yang artinya kebaikan bener bener nah sejak berbagi itu selama berapa itu dari bulan Maret ya Maret saya berbagi Maret saya jalan Maret 2019 2020 2020 saya berjalan 2020 saya berjalan di tangan jalan karena usaha bafrut istri pahadilan gaji cuma 50% oh dipotong istri saya gaji 50% dia pas-pasan untuk beli makanan aja lah oke gak apa-apa dia bilang gak apa-apa ingat kita udah hidup susah dulu jadi gak masalah saya bilang udah gak kaget udah gak kaget biarin aja saya bilang saya siap-siap kehilangan motor oh karena motor sewa itu masih lama lah sudah siap buat di tarif lagi lah karena motor ini untuk keliling berbagi oke oke ya udah lah saya bilang ke waktu saya itu saya instagram live sama suhundeng siwa suhundeng siwa suhundeng siwa live saya live waktu itu kalau masalah juga untuk kebajikan lah itu waktu saya saya ngomong demikian udah berjalan nih ya berbagi resimu udah berbeda beberapa bulan nih ya ya mohon maaf besok saya gak bisa keliling lagi karena motor karena motornya tarik karena saya wadah utang juga jadi mohon maaf saya berhenti oke berdengar demikian malem ya ini hari ini saya siaran langsung oh itu saat itu kalau sampaikan iya ke suhundeng siwa suhundeng siwa jadi ngobrol seperti ini iya malemnya atau besoknya tiba-tiba ada yang telepon saya oh ini dengan Pak Arpan iya dari mana? ini dari dealer oh saya gak bisa motor lah saya bilang ini saya mau minta foto KTP oke buat namanya di SNK oke wah saya kan kaget sampai sekarang jawab penipuan banyak iya saya kaget kajiannya KTP saya mau digunakan macem-macem gak berani saya maaf ya malah dibat dulu iya iya aduh saya juga ini malu ternyata bener akhirnya ternyata telepon telepon nomornya berapa saya telepon semuanya itu ini bener ini ada orang baik hati katanya ini hadiah ulang tahun terus saya bilang saya merasakan bulan Februari iya ini bulan Oktober gue ulang tahun ini ada yang baik hati mau ngirimin hadiah buat Pak Arpan motor baru wih luar barusan oke saya bilang ah gak bercanda ini Pak bener ini saya minta monot KTP nya buat di tulis di STN STN BKB 3 hari dateng ya motor baru dan itu terjadi terjadi yang motor sekarang koko pakai iya ini yang tadi saya bawa oh itu jadi ini gak kredit lagi hasil donasi dari seseorang lah biar aku sebut sampai sekarang saya gak sebut baik-baik sampai sekarang gak mau sampai sekarang pun saya gak tahu siapa yang beli jadi itulah salah satu buah kebaikan yang koko tuanya iya itu praktek-praktek yang sudah dilakukan makanya kita harus banyak buat kebajikan tapi jangan mengharap mengharap buahnya biarin aja let it flow biarin aja biarkan mengalir gitu aja luar biasa istilahnya buah karma gak bakalan ketuker gak bakalan ketuker iya bah ya kita nanam pohon di sewan mungkin numbunya di gedaho gak ada di situ juga di situ juga pasti itu satu ini buah karma baik ya satu dua saya ada musimah juga saya kena covid di bulan oh iya iya kalau pernah menyintas covid abis dapet monton kena covid jadi dia bisa berdua jadi dia bisa berdua kalau muruk kalau muruk berdua gak apa-apa sih sebenarnya tentang covid cerita beberapa orang yang saya percaya saya di main saya kan terus di facebook saya ngomong saya coba ngap doang cuma saya baca parita saya ngapa-ngapa harusnya udah beritahu lah saya baca parita ngapa-ngapa saya udah pikir lah istri saya uksiin ke rumah pertuanya saya bilang saya mati gak apa-apa sih cuma istri pesempan kalau udah menghasilkan telepon saya ya saya pake ambulan gue gak dateng dia bilang begitu karena takut covid ya gak apa-apa saya ngerti lah sebagai suami yang kena-kena covid dengan saya sendirian saya mau udah siap mau mati juga mau sekarang juga siap saya udah gak takut karena udah prepare semua udah saya kan yang saya bilang dulu saya udah mati kok cuma sekarang bonus aja bonus untuk menghadapi hidup dengan lebih baik dengan cara-cara saya udah di prepare semua baikannya udah dilakukan no problem istilahnya bekal kita udah bawa untung saya masih hidup aja saya bilang tiap hari jadi saya bisa berbuat baik berbuat baik nah pada saat itu kan saya cerita sama orang-orang itu umat baik semua luar biasa emang karena kebaikan ya itu makanan dateng semua kiriman banyak kiriman itu luasnya kayak gudang oh sorry bukan minuman-minuman minuman vitamin C gitu yang ngering-ngering gitu gua buat penyemangat lah waduh biskuit apa segala macem tuh makanan yang bernilai goreng itu crispy-crispy ayam itu apalah pokoknya dateng semua minuman apa ayam pokoknya banyak lah apa sebagi-bagiin lagi ya ibaratnya mau buka warung bisa iya cuma sebagiin-bagiin lagi lah buat apa saya bilang paham ya serakal saya banyak begitu salurin lagi itu satu untuk barang orang dateng biar sehat suplai vitaminnya biar apa ya kuat biar hidup lagi biar bisa berbuat baik lagi lah iya tapi itu umat luar biasa bayinya nah dibalik itu ada lagi yang luar biasa ada dua orang umat yang saya gak kenal tadinya ini baik sekali dia ngeliat saya sakit dia nanya saya dia tahu saya cerita bahwa saya kena ini ini itu dia suplai bukan cuma makanan dia mah dia gak suplai makanan dia suplai uang gak ada berhentinya oh rutin setiap kalau rombok kalau obat-obat terbaik kasih tahu saya hmm itu dua orang loh dia bantu beli bantu ya sampai ini kok ini lebih pegang buat rombok pegang maaf ya yang tanya punya hutang bangkrut di di toko-toko yang sisa sebelum pandemi sudah bangkrut lunas biar dari situ itu kebaikan lah luar biasa berarti kesimpulannya gini kok ya yang dari tadi koko cerita soal buahnya dapat manis A, B, C, D mulai dari motor iya suplai makanan sampai bahkan ya materi iya jadi esensinya adalah kebajikan itu pasti berbuah manis kok ya indah jangan takut itu sia-sia jangan takut dan berbuat baik lah mungkin ya kesesama ya kok maksudnya tanpa lihat tanpa lihat tanpa lihat golongan A, golongan B, golongan C gitu ya itu universal ini luar biasa nih itulah baru seseorang menjalankan dengan doanya Sabe Sata Bawantu Sukitata itu baru prakteknya semua mah lu semua mah jangan maaf ya dengan label 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 sorry dengan baju kotak-kotak jangan label betul betul Sabe Sata Bawantu Sukitata semua mah lu kok anda mau berlabel apapun semuanya oke oke jadi itu yang membuat saya selalu berfikir oh iya kenapa gua baca Sabe Sata tapi gua berbagi milih-milih baik baik sorry ya kebijaksanaan gua sedikit iya kebijaksanaan saya kebijaksanaan individual tapi kalo saya bilang Sabe Sata Bawantu Sukitata semoga semua nih timbulnya kebijaksanaan universal universal gua kesan muda universal betul wahaha lu juga ke-31 alat iya itu baru youtuber doanya iya baru praktek damanya dengan luar biasa luar biasa itu yang harus ditimbulkan oke 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 dan habis ini pun saya siap keliling nih nanti langsung ada kegiatan lain lagi ya iya ini harus keliling bagi-bagi nasibu baik baik jadi saya lagi siapin nih oke oke tapi intinya tiada kata terlambat untuk perbaiki diri wih semuanya pasti bisa yang terlambat orang yang tidak mau perbaiki diri itu itu orang ya kesomongannya merasa lebih cantik lebih ganteng lebih molek buang gak ada manfaatnya wah baik 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 wah luar biasa luar biasa sekali terima kasih banyak kok iya sama-sama sudah berbagi sudah ngobrol sama kita ya kan mudah-mudahan nanti temen-temen yang menyaksikan semua ya sesuai dengan tagline kita kok bener ya kan potongan kisah edukatif dan inspiratif ya jadi mudah-mudahan tentu kita bisa banyak belajar dari sosok Romo Arfan Law kita bisa terinspirasi untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi aduh dan benang merahnya kok kalau yang saya ambil dari perbincangan kita hari ini pokoknya yang judulnya produk kebajikan itu pasti hasilnya manis bahkan di luar dari harapan kita setuju kok ya tidak perlu untuk apa ya tidak perlu untuk kapan buahnya kapan buahnya gak perlu gak perlu diikutin begitu ya diaksibur buah sendiri kok dan itu di luar ekspektasi kadang-kadang iya luar biasa oke ko Arfan terimakasih banyak kok atas waktunya terimakasih terimakasih ya saya udah sehat-sehat saya mau udah buat yang lain juga ya oh boleh boleh semuanya terimakasih semoga apa yang saya berikan bermanfaat berinspirasi bukan berarti saya apa ya menyomongkan diri gak ada maksud saya semoga hal ini menjadi apa kedepannya kita semua jadi lebih baik lebih universal menghadap siapapun juga iya setuju terimakasih semuanya semoga selalu sehat bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom on swastiastu namo budaya salam kebajikan semoga semua makhluk hidup berbahagia sadhu 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 amin oke terimakasih Pak Arfan sehat-sehat pancar semuanya selamat pagi namo budaya mantap ko iya sampai ketemu lagi ya siap terimakasih apa tuh apa tuh pantun iya jangan lupa nih apa habis makan makasih mana lagi jangan lupa makan rupaya semoga kita bisa bertemu lagi dan selalu bahagia sadhu terimakasih ya luar biasa luar biasa jadi teman-teman sekalian semoga bermanfaat dan saksikan episode daripada podcast berikutnya yang kembali dipersembahkan oleh Hiayasan Pendidikan Dharma Widya yang mudah-mudahan tentu akan memberikan kita tambahan baik itu wawasan pendidikan maupun tentu adalah motivasi-motivasi kehidupan untuk menuju arah yang lebih baik terima kasih saya Pia Wadi juga mohon pamit undur diri selamat salam bahagia dan sampai jumpa lagi terimalah salam dalam dhamma namo budaya namo budaya